Sambil anak-anak mencatat, I recap. Sekarang Miss akan recap. So we are talking about simple present tense. Adalah suatu tense, kalau waktu yang menyatakan kegiatan yang terjadi di masa kini. Nah, sekarang Miss akan dilahaskan untuk plural, subjeknya yang plural, more than one, lebih dari satu. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini ya. Oke. Yang lain boleh silahkan mencatat dulu. Nah, ini ya. Untuk yang positive sentence. Nah, ini contoh-contohnya sudah ada di sini. Jadi perlu diingat, karena ini subjeknya plural, kata kerjanya harus bentuk dasar, verb one. Contohnya, Abraham and Jordan watch TV. I go to school every day. I stay at home. Oke. Now we want to change the positive sentence into negative. Sekarang kita mau sama-sama ubah kalimat positif tadi menjadi kalimat negatif. Oke. Coba ya, kita contohkan saja kalimat yang ada di sini nih. Nih. The teachers teach the students. Oke, anak-anak coba bantu saya. Menjadi apa? Karena ditambahkan do not saja. The teacher do not teach the students. The teachers do not. Do not teach the students. Ya, betul. Ya. Do not itu boleh disingkat menjadi apa? Do not. Don't. Don't. Jangan lupa ada komanya ya di atas ya. Aduh, ini kebanyakan komanya. Nah, ya begini ya. Harus ada koma di atas. Oke. Coba selanjutnya misalnya. Dari kalimat positif, I go to mall. Negatifnya jadi apa? I don't go to mall. I don't go to mall. Oke. Sekarang mis minta Jade yang buat. I stay at home. Jade, rubah jadi kalimat negatif nih. I stay at home. I don't stay. Ya, I don't stay at home. Very good. Sekarang Putra, we buy Pokemon card. Jadikan kalimat negatif. We don't buy Pokemon card. Very good. We don't buy Pokemon card. Oke. Si Cen-Chan. Ayo, Cen-Chan. Kamu buat dari kalimat I go to mall. I don't go to mall. Very good. Very good. I don't go to mall. Abram, buat dari kalimat I go to school every day. Miss, I want go to toilet. Please. Ayo, Bram. Jadi apa kalimat negatifnya? Yes, Miss. Ya, ini kita mau ubah menjadi kalimat negatif. Tadi Miss bilang kalau kalimat negatif ini rumusnya. Ada kata don. Kita menggunakan kata don. Sekarang tugas Abraham merubah kalimat I go to school menjadi kalimat negatif. I don't go to school every day. Oke. I don't go to school every day. Oke. Begini ya. Nah, gampang kan? Karena rumusnya adalah kita menggunakan kata bantu do not. Nah, not itu menyatakan tidak. Oke. Ready? Mari kita foto. Oh, satu lagi. Ibu gurunya ada meminta atau mengajarkan buat kalimat tanyanya? Ada? Enggak. Enggak ya. Nah, Miss tambahin ya bonus. Kalau membuat kalimat tanya berarti do kata bantunya ini diletakkan di depan. Do you go to the mall? Do you go to mall? Do you want to buy coffee mongkart? Ya. Do you... Do you... Do you call... Do you school every day? Ya. Do you go to school every day? Nah, betul. Do you stay at home? Do you stay at home? Nah, betul. Betul itu. Oke. Sudah kan? Bisa kan? Mudah ya? Karena sudah tahu rumusnya. Oke. Karena sudah tahu rumusnya, berarti nanti bisa jawab itu kuisnya. Dengan mudah bisa dijawab. Ya, oke ya. Sekarang. Oke. Miss, aku juga punya kartu Pokemon, Miss. Oh, punya ya? Oh, begitu. Nah, nanti ini kita sharing Jafri ya. Nah, sudah? Pelajari dulu, Miss kasih waktu 5 menit. Nanti Miss kasih kuis setelah ini. Harus ada kuis. Kalau nggak ada kuis, nanti anak muridnya nggak ngerti. Udah paham atau belum. Tuju kan? Tuju kan? Udah ya? Udah Miss sharing. Itu harap dicatat di rumah. Itu untuk catatan kita, itu penting loh. Miss bilang itu penting. Ya. Jadi jangan dilupakan, jangan dilewatin, jangan apalagi disimpan saja. Oke, sudah dipelajari ya? Oh, Kak Risa belum dikirimin nih. Kak Risa. Kak Risa, are you there? Atau ada yang udah ketiduran nih? Masih bangun kan? Yes, Miss. Siapa yang udah tidur ini? Oh, iya si Kak Risa nggak ada nih sama si Edo. Udah tidur, jangan-jangan mereka ini. Oke lah. Tutup dulu ya. Oke, tutup share. Oke, Miss ada persiapan sedikit nih. Mana? Coba kita kerjakan lagi kuis dari Miss-nya itu. Pasti udah bisa. Pasti udah paham. Ya. Nah, pasti kan sudah bisa langsung pilih ini yang mana. Oke, pilih. Lagi sih. Ya ampun. Ya ampun.